Auto Chess MOBA akhirnya telah membuka tahap beta testingnya di Indonesia. Lebih tepatnya game ini membuka aksesnya kemarin dan kalian sudah mulai bisa mencobanya. Kita sendiri sudah mencoba memainkan beberapa game di sini dan berikut adalah pendapat kita mengenai Auto Chess MOBA sejauh ini. Oke, so mari kita mulai dulu dari apa itu Auto Chess MOBA. Bagi kalian yang belum tahu, Auto Chess MOBA adalah sebuah game MOBA yang diambil langsung dari game Auto Chess. Game ini sering disebut sebagai Dota 2 Mobile karena memang gamenya diambil langsung atau turunan dari Dota 2. Bukan game resmi Dota 2 Mobile, tapi turunan dan memiliki hubungan dengan game tersebut. Mulai dari karakter atau hero sampai ke skill dan gameplaynya, game ini memang adalah game mobile MOBA yang paling mendekati Dota 2. Berbeda dengan kebanyakan game mobile-mobile lain yang lebih mengambil ke arah League of Legends. Tahap beta test dari game ini baru berjalan sebentar dan untuk Indonesia bahkan baru 2 hari saja. Kita sudah sempat mencoba beberapa game dan kita juga sudah mendapatkan apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh game ini, setidaknya untuk tahap beta test sekarang. So, mari kita mulai dengan kelebihannya terlebih dahulu. Apa sih yang dimiliki oleh game ini? Apakah game ini pantas untuk dimainkan dan sesuai dengan ekspektasi banyak orang mengenai Dota 2 Mobile? Untuk sekarang jawabannya cukup jelas. Game ini memang cukup berbeda dengan game mobile MOBA pada umumnya. Hal pertama yang ingin kita katakan mengenai gameplay game ini adalah waktunya. Jika kalian sudah keseringan bermain game mobile legends atau arena of valor yang hanya berlangsung selama 15 menit sampai 20 menit, sepertinya game auto chess MOBA ini bukan game untuk kalian. Karena setidaknya akan memakan waktu kurang lebih 30 menit untuk satu gamenya di sini. Ada banyak hal yang mempengaruhi hal tersebut. Mulai dari cooldown skill yang lama, sistem pembelian item yang menggunakan kurir, dan sebagainya. Berbicara tentang sistem kurir, kita sangat suka sistem pembelian item dalam game ini. Seperti yang kalian ketahui, kalau game ini menggunakan sistem kurir untuk membeli itemnya. Tapi berbeda dengan Dota, game ini tidak sepenuhnya menggunakan kurir. Jadi bisa dibilang sistem kurir di sini adalah semi kurir. Kalian masih bisa membeli item di jalan atau ketika pertempuran terjadi. Tapi nantinya, item tersebut akan disimpan di kurir terlebih dahulu, dan kalian akan memanggil kurir tersebut ke arah kalian untuk mengirim itemnya. Jadinya, kalian akan merasa kalau pembelian item di sini dilakukan seperti game mobile legends atau arena of valor. Walaupun sebenarnya tidak seperti itu. Kalian juga tidak perlu melakukan recall ke markas seperti wild drift untuk membeli item. Satu hal lain yang menarik dari game ini adalah penggunaan itemnya itu sendiri. Di sini kita akan diberikan 3 item aktif, dan tentu saja item ini ada banyak jenisnya, dan kalian sendiri yang akan memilihnya. Di sini ada item bling, penambahan damage, lifesteal yang besar, shield, dan sebagainya. Semuanya diambil dari item. Jadi dalam game ini, kegunaan item akan sangat terasa efeknya. Berbeda dengan game yang lain, di mana item hanya terasa sebagai alat penambah kuat hero kalian saja. Banyaknya pilihan item aktif ini juga membuka peluang untuk para pemainnya agar bisa melakukan outplay. Itulah salah satu elemen paling menarik yang dimiliki oleh Dota 2. Di mana momen seperti blink dagger 5 man echo slam, double chrono dengan refresher, dan masih banyak lainnya. Momen seperti ini terkadang bisa membalikan keadaan ketika kalian sedang dalam posisi kalah. Auto Chess MOBA memang tidak memiliki pilihan item sebanyak Dota. Namun tetap saja, hal ini cukup bagus untuk kalian coba. Dari gameplaynya itu sendiri, game ini sudah cukup terasa polis atau enak dimainkan. Pergerakan hero kalian tidak terasa kaku. Ketika teamfight terjadi, kalian bisa merasakan feelnya kalau kalian sedang berada dalam teamfight. Sistem teleport dan penggunaan item aktif terasa responsif dan tidak terasa delay. Permainan fog dan ward dalam game ini juga cukup terasa. Walaupun awalnya kalian akan merasa aneh, tapi jika kalian sudah terbiasa, maka fog ini bisa kalian gunakan sebagai alat untuk memenangkan pertandingan. Untuk sekarang belum ada banyak hero yang tersedia dalam game ini. Baru beberapa hero penting saja yang sebelumnya sudah kita sempat bahas di video terpisah. Hero turunan seperti Sniper, Faceless Poit, Tidehunter, X, Crystal Maiden, dan lainnya sudah bisa kalian temukan dalam game ini. Permainan mode latihan dan game utamanya sudah berjalan dengan cukup baik. Dan kita rasa game ini sudah cukup bagus untuk sekelas beta sekarang ini. Sekarang mari kita bahas tentang beberapa kekurangan atau minus yang dimiliki game ini. Ada beberapa hal yang cukup mengganggu dalam game ini memang, dan salah satu sekaligus yang paling mengganggu adalah koneksi. Yap, sinyal atau jaringan atau koneksi game ini masih belum stabil. Alias kalian akan mendapatkan masalah lagging. Hal ini mungkin bisa kalian maklumi mengingat gamenya masih dalam tahap beta. Tapi tetap saja, hal seperti lagging dalam game online bukanlah hal yang bagus untuk dimiliki. Kita sempat mendapatkan beberapa pemain yang keluar masuk game ini, dan jika kita boleh menebaknya, mungkin mereka mengalami lag yang cukup parah sehingga tidak mau memainkan game ini lagi. Hal seperti itu pastinya akan sangat berbahaya untuk game online. Dalam beberapa game, kita juga sempat bertemu beberapa pemain luar negeri atau bukan Indonesia saja. Menandakan kalau game ini mungkin masih menggunakan satu server utama yang sama. Sehingga masalah lagging masih cukup sering ditemukan. Hal mengganggu lainnya dalam game ini adalah pohon. Yap, awalnya karena kita sudah sering bermain Dota, kita berpikir kalau dalam game ini kalian bisa melewati pepohonan, layaknya di Dota 2. Tapi untuk game ini, pohon lebih terasa seperti teren biasa. Kalian tidak bisa berjalan melewatinya. Kalian bisa menghancurkannya memang, dan kalian juga bisa memakannya. Tapi kalian tidak bisa melewatinya seperti Dota 2. Jadi kalian tidak bisa masuk ke dalam pohon untuk bersembunyi. Terkadang mungkin bagi kalian yang sudah sering bermain Dota, kalian akan menabrak pohon ini karena kalian berpikir kalau kalian bisa masuk ke dalamnya. Dan ya, hal itu cukup mengganggu dan aneh rasanya. Setidaknya untuk para pemain Dota. Satu lagi keluhan yang kita miliki, tapi untuk keluhan ini sifatnya lebih ke penilaian pribadi kita sendiri. Dimana sistem skin yang digunakan dalam game ini menurut kita cukup jelek. Di sini, kalian akan mendapatkan satu skin yang sama, tapi hanya berbeda warna saja. Mungkin cukup mirip seperti sistem Chroma di League of Legends, tapi untuk game ini menurut kita malah jadi jelek penerapannya. Awalnya, kita sempat berharap kalau game ini bisa mengambil sistem set seperti Dota 2. Tapi sepertinya hal tersebut cukup sulit untuk diterapkan pada game mobile. Skin dalam game ini juga baru sedikit pilihannya, dan masih ada banyak hero yang belum mendapatkannya. Jadi kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah sistem skin ini lebih bagus daripada set yang ada di Dota 2? Silahkan berikan komentar kalian. Intinya, masih ada banyak ruang untuk pihak developer bisa memberikan upgrade kepada game ini. Mulai dari koneksi tentu saja yang jadi permasalahan utama, dan gameplaynya mungkin bisa dibuat lebih seru lagi. Sebagai game beta, game ini sudah cukup seru untuk dimainkan. Apalagi jika kalian ingin mencoba sesuatu hal yang baru dan sudah bosan dengan gameplay MOBA turunan League of Legends. Apakah game ini sudah sesuai dengan ekspetasi? Jawaban ini tentu saja akan berbeda-beda untuk setiap pemain. Tapi untuk kita sendiri, masih belum. Masih ada beberapa hal yang bisa diperbaiki atau diupgrade oleh Drodos Studio dan Dragon Age dalam game ini. Tapi untuk sebatas game beta, game ini sudah sangat layak untuk dimainkan. Kita juga cukup yakin dengan potensi yang dimiliki oleh game ini. Game ini bisa saja menjadi salah satu kandidat baru game mobile MOBA terbaik. Tapi kita tahu kalau tugas tersebut tentu saja tidak akan mudah dilakukan, mengingat ada banyak pesaing yang ada saat ini. Mobile MOBA mungkin menjadi salah satu genre paling berat persaingannya sekarang ini. Kita sudah punya Mobile Legends, Arena of Valor, Wild Rift, Honor of King, dan sekarang bertambah satu lagi Auto Chess MOBA. Menarik pastinya untuk kita melihat bagaimana perkembangan game ini nantinya. Itu saja mungkin untuk review kita kali ini kepada game Auto Chess MOBA. Seperti biasa, penilaian ini hanya datang dari kita saja, dan tentu saja kalian punya pendapat yang berbeda. Bagi kalian yang sudah mencoba game ini dan memiliki pendapat berbeda dengan kita, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Subscribe channel ini biar kalian keketinggalan dapetin informasi game sayangan kalian. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton!